Nathalie Holzer CLBK dengan mantan suaminya yaitu Sule, Sule ungkap hubungannya dengan Memes Prameswari. Tak lama setelah berpisah dengan komedian Sule, Nathalie Holzer mengonfirmasi jika dirinya tengah kembali dekat dengan mantan suaminya yaitu Sule. Di waktu yang hampir bersamaan, Sule pun mengklarifikasi kabar kedekatannya dengan Memes Prameswari. Memang, Sule dan Memes sempat dikabarkan menjalin kedekatan pasca foto keduanya sedang mengenakan baju pernikahan beredar di sosial media. Namun, jika Nathalie Holzer membenarkan dirinya sedang dekat CLBK dengan Sule, Sule menegaskan jika dirinya dan Memes Prameswari tak punya hubungan spesial. Kalau orang pinter masa ia percaya ia dekat dengan Memes. Baru dua bulan cerai, masa langsung nikah. Jaga hati atu, ujar Sule dalam sebuah talk show di acara TV. Lebih lanjut, Sule pun mengaku tak yakin jika Memes Prameswari mau dengan dirinya. Menurutnya, banyak perbedaan antara dirinya dan mantan kekasih Bilis Syahputra itu. Memes cantik, pinter, S2 lagi. Gua ma es lilin, anak 5. Masa dia mau sama gua, katanya. Sule pun lantas menegaskan jika hubungannya dengan Memes Prameswari hanya sebatas teman kerja. Ia mengaku belum sama sekali untuk berpikir mencari pasangan hidup setelah berpisah dengan Natalie Holzer. Belumlah cari pasangan. Masih ada anak-anak, kerja dululah, pungkasnya. Mulai akur, Natalie Holzer buka peluang rujuk dengan Sule. Natalie Holzer kembali membuka hubungan dengan mantan suaminya, Sule. Keduanya memang sempat cerai pada 2022 usai menjalani pernikahan selama 2 tahun di 2020 lalu. Hal ini berawal dari Natalie yang menitipkan Azam, anak dari hasil pernikahan dengan Sule, ke rumah komedian tersebut. Awalnya aku mau kerja terus Azam, enggak ada yang jagainkan enggak ada adik aku juga, kata Natalie Holzer dalam kanal Youtube Trans 7 Oficial, dikutip dari suara.com, Senin tanggal 6 Maret tahun 2023. Sebelum itu Natalie meminta izin ke Sule lebih dulu untuk menitipkan anaknya. Usai disetujui, Azam kemudian diantar asisten dan sopir untuk pergi ke rumah Sule. Jadi, kan aku lagi kerja, anak lagi sendirian dan enggak ada adikku di rumah. Terus akun telepon, Sule, Sul-Sul, gitu. Terus aku bilang, akan kerja enggak hari ini. Ada di rumah enggak, katanya enggak, yaudah Azam kesana gitu, paparnya. Setelahnya dia kemudian menyusul Azam ke rumah Sule. Hal itu dia lakukan tanpa memberitahu sang anak dengan alasan sebagai kejutan. Itu pergi ke Tambun, rumah Sule pagi. Pulang kerja dari Bogor itu siangan terus ke Tambun. Kan dekatkan dari Bogor, ujarnya. Vos acara itu, Raffi Ahmad dan Irfan, sempat bercanda dengan menyatakan kalau Natalie bakal rujuk dengan Sule. Tapi dia hanya melemparkan senyum dan ekspresi tersipu malu. Ia juga tak menutup kemungkinan mereka mungkin aja rujuk kembali bila sudah takdirnya. Yang penting untuk anak aja. Entah dia mau sama siapa, aku sama siapa atau enggak tahu kehendak yang di atas gimana. Maksudnya, kita kan enggak tahu kehendak yang di atas gimana, jelas Natalie Holzer. Hubungan Natalie Holzer dan mantan suaminya, Sule, terlihat kembali akur. Semua berawal saat Natalie menitipkan anak mereka, Azam, di rumah Sule. Awalnya aku mau kerja terus Azam gak ada yang jagain kan gak ada adik aku juga, kata Natalie Holzer dilansir dari Trans 7 Oficial, Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Sebelum menitipkan Azam, Natalie lebih dulu menghubungi Sule untuk memberi tahu niatnya. Usai mendapat izin, Azam diantar asisten dan sopir ke rumah Sule. Jadi, kan aku lagi kerja, anak lagi sendirian dan gak ada adikku di rumah. Terus akun telepon, Sule, Sul-Sul, gitu. Terus aku bilang, akan kerja enggak hari ini. Ada di rumah enggak, katanya enggak, yaudah Azam kesana gitu, ujar dia. Selesai bekerja, Natalie Holzer lantas menyusul baby Azam ke rumah Sule tanpa memberi kabar. Dia ingin memberi kejutan, itu pergi ke Tambun, rumah Sule pagi. Pulang kerja dari Bogor itu siangan terus ke Tambun. Kan dekatkan dari Bogor, ujarnya. Natalie Holzer hanya tersenyum dan tersipu malu ketika host acara tersebut. Raffi Ahmad dan Irfan Hakim meledeknya bakal rujuk dengan Sule. Namun, janda satu anak itu menegaskan mereka berusaha menjaga hubungan tetap baik demi anaknya, baby Azam. Meski begitu, Natalie Holzer tak menutup kemungkinan mereka mungkin aja rujuk kembali bila sudah takdirnya. Yang penting untuk anak aja, entah dia mau sama siapa, aku sama siapa atau enggak tahu kehendak yang di atas gimana. Maksudnya, kita kan enggak tahu kehendak yang di atas gimana, kata Natalie Holzer. Artis Natalie Holzer dikabarkan mengunjungi kediaman mantan suaminya, Sule beberapa waktu lalu. Kedatangan Natalie Holzer di rumah Sule membuat netizen ramai mendoakannya rujuk dengan ayah Rizky Febian itu. Natalie Holzer mengaku tidak keberatan dengan komentar netizen yang mendoakannya rujuk dengan Sule. Meski tak ingin berkomentar terlalu banyak, Natalie terlihat santai membahas soal rumah tangganya di masa lalu itu. Bahkan Natalie juga sempat tersenyum hingga tertawa menjawab pertanyaan dari Raffi Ahmad soal hubungannya dengan Sule. Meski sudah tak bersama dengan Sule, Natalie Holzer mengaku bahwa dirinya masih menyempatkan diri untuk berkomunikasi. Bahkan Natalie juga sempat bercanda dengan mantan suaminya itu di berbagai kesempatan. Ulang, ke rumah Sule disebut bakal rujuk, begini kata Natalie Holzer. Natalie Holzer mengungkapkan soal kedatangannya ke rumah Sule di kawasan Tambun, Jawa Barat. Kedatangan Natalie ke rumah mantan suaminya itu pun mendapat respons positif dari warganet. Mereka yang melihat keharmonisan Natalie Holzer dan Sule pun mendoakan agar mereka bisa rujuk. Natalie Holzer pun memberikan respons terkait hal itu. Kata siapa? Ia itu kan kata netizen ya aku mah nggak tahu. Ungkap Natalie Holzer saat bercerita kepada Insert Life di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa 7.3. Namun, Natalie Holzer menegaskan bahwa hubungannya dengan Sule akan tetap terjalin harmonis. Kalau deket pasti akan deket selamanya pasti karena ada asam, bebernya. Natalie Holzer pun mengungkapkan alasannya kembali menginjakan kaki di bekas rumahnya saat menjadi istri Sassule. Ia jadi aku kerja, terus akan belum ada waktu buat ke rumah aku. Jadi pas kerja itu asam sendirian jadi titipin ke rumah akang, bebernya. Sebelum datang pun, Natalie Holzer sudah meminta izin kepada sang mantan suami. Ia ada, jadi sebelum kerja itu, sebelum asam dibawa, aku ngelepon dulu.